Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Om Berry Oswaldu Hai akui didekati klub luar negeri Pemain Persibaya itu kini menjadi pemain timnas Indonesia U22 Yang paling diburu oleh klub dalam dan luar negeri untuk musim depan Itu tidak terlepas dari performa mengcernya bersama Indonesia U22 Di ajang SEA Games 2019 Oswaldu Hai memang ikut berperan dalam mengantarkan skuad Garuda Muda Meraih medali perak Selain itu, pemain asal Papua ini juga mampu menjadi top skor SEA Games 2019 Dengan 8 gol Sama dengan yang ditorekan penyerang Vietnam Haduk Chin Oswaldu pun tidak menampik saat ini dirinya sudah didekati klub dari luar negeri Ada beberapa klub asing di Asia Tenggara yang tertarik Bahkan dari luar Asia Tenggara pun ada Tapi banyak pertimbangan yang saya pikirkan Termasuk persiapan saya Saya masih harus berlatih lebih keras lagi Beber Oswaldu Hai Oswaldu pada tahun ini memang sempat mendapatkan kesempatan untuk menjalani trial Atau latihan dengan klub Spanyol Sidi Numantia Namun hingga saat ini masih belum ada kelanjutan Apakah klub tersebut ingin memberikan kontrak permanen Atau tidak kepada eks pemain Persibura Jayapura tersebut Oswaldu sendiri selepas memperkuat Indonesia U22 Bakal mengalihkan fokusnya untuk Persibaya Surabaya Yang menjadi klubnya saat ini Namun dia tetap membuka peluang untuk bermain di luar negeri pada musim depan Tentu semua pemain juga ingin berkarir ke jenjang yang lebih tinggi Bahkan sampai ke luar negeri Pungkasnya Berita selanjutnya adalah Nyanyikan lagu kebanggaan Hingga pakai jersey Persibaya Surabaya Pemain Arema FC beri klarifikasi Momen menarik terjadi selepas pertandingan Persibaya melawan Arema FC Winger Arema FC Ricky Kayame turut bernyanyi bersama squad baju lejo di Stadion Batakan Tak hanya menyanyikan lagu kebanggaan Persibaya Ricky Kayame juga mengenakan kostum baju lejo Sontak Hal ini menimbulkan tanda tanya besar Mengingat Kayame masih menjadi pemain Arema FC Bukannya merasa kecewa dengan kekalahan besar yang dialami timnya Kayame justru ikut merayakan kemenangan Persibaya Ramai cuitan di media sosial yang merasa heran dengan perilaku Ricky Kayame Baru-baru ini Penyerang asal Papua itu menyampaikan permohonan maaf di media sosial Instagram Melalui Instagram pribadinya Ricky Kayame menyampaikan permohonan maaf kepada supporter Arema Yang merasa tersinggung dengan sikapnya tersebut Selamat siang Aremania Aremanita Saya secara pribadi mohon maaf untuk yang sudah terjadi kemarin Kata Ricky Kayame dikutip dari Instagram Kayame Lebih lanjut ia menyatakan sikap tersebut tak lain sebagai wujud penghargaan kepada mantan timnya Semua terjadi karena spontanitas Dan saya hanya menghargai bahwa saya pernah menjadi bagian dari Persibaya Selebihnya saya tidak memiliki niat apapun Tulis Kayame mengakhiri Dalam unggahan tersebut menjelaskan Bahwa Ricky Kayame tetap berjiwa Arema FC Dengan menuliskan slogan Salam satu jiwa milik Singo Edan Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih